Intro Desa Raman merupakan salah satu desa di Kabupaten Tuban yang terletak di kejamatan Jenuh dan saat ini dipimpin oleh Rusdiono Luas desa ini sendiri kurang lebih 570 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 4.000 jiwa dimana pada wilayah desa ini sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa sebelah timur dengan desa Mentoso sebelah selatan dengan desa Sumur Geneng dan sebelah barat dengan desa Tasiharjo Adapun mengenai selusul desa Raman sendiri Tam Tomo selaku sekretaris desa Raman mengatakan bahwa menurut cerita turun-temurun yang dipercaya oleh masyarakat sentepat Namun desa Raman ini bermula dari perjalanan Sunan Bejagung menuju ke Ratu Jempoko yang berada di Tanjung Awar-Awar Namun dari kejauhan Sunan Bejagung sudah terlihat secara remeng-remeng atau remang-remang sehingga sampai saat ini desa tersebut dijuluki dengan sebutan desa Raman cerita ya kenapa dikatakan di Sarmen itu pada waktu itu terus ceritanya apa ya apa Sunan Bejagung itu akan kemana ya katanya ke perjalanan menuju ke ke Ratu Jempoko itu sampai di Sarmen sudah kelihatan remeng-remang jadi awar-awar sudah kelihatan remeng-remeng jadi pada waktu itu dikatakan kalau ada jalan-jaman dikatakan desa Raman itu dari dulunya gitu katanya remeng-remeng gitu jadi akan masuk ke awar-awar itu dia katanya remeng-remeng jadi masuk ke desa Raman itu selain asal usulnya yang terbilang unik desa Raman juga memiliki sebuah pantai pasir putih yang sangat indah yang terletak di samping pabrik industri Pertamina menariknya di tengah laut pantai ini terbentuk juga sebuah pantai karena adanya limbah bekas pengerukan industri yang ada di sana yang dahulu pantai ini juga hanya sebuah batu kare saja selain itu di tempat ini juga terdapat sebuah kayu stigi yang berada di pantai tersebut dimana kayu stigi sendiri adalah sebuah kayu yang dianggap keramat dan memiliki kekuatan magic sementara itu kepala desa Raman Rus Diono mengungkapkan jika di desa Raman ini terdapat makam yang berada di tengah-tengah laut hal tersebut dibuktikan dengan munculnya dua kayu stigi yang diyakini hal itu adalah makam lebih lanjut, pria berusia 49 tahun ini menambahkan bahwa pihaknya juga telah mendatakan paranormal untuk membuktikan hal tersebut hasilnya terlihat jelas jika posisi kayu stiginya adalah makam di tengah laut meski demikian, Rus Diono tidak berani berbicara di depan umum karena sejarah dari makam ini sendiri belum jelas asal-usulnya selain itu, Rus Diono juga mengatakan bahwa ada warga yang sempat memotong salah satu stigi tersebut karena tidak percaya dan ingin membuktikan hal itu namun tidak berserang lama air laut langsung naik menutupi ponter tersebut bahkan danau yang ada di sana juga tertutupi oleh air laut yang naik sedangkan untuk tradisinya sendiri yang sampai saat ini dipercaya oleh masyarakat setempat ialah sedekah bumi yang dilakukan di sebuah sumur bernama sumur gede dengan membawa tumpeng dan mengadakan pak gelaran mengoyang kulit sumur ini dipilih lantaran dipercaya oleh masyarakat sebagai sumur wali dimana berdasarkan percayaan masyarakat setiap orang yang mempunyai hajatan dan memakai nasi uduk maka harus mengambil air dari sumur tersebut sebab jika tidak mengambil air dari sana masyarakat meyakini bahwa nasi uduk yang telah dimasak tidak akan bisa matang dan akan betah terus bukan hanya hal itu saja dahulu masyarakat setepat juga mempunyai tradisi unik yaitu memandikan hewan ternak sapi milik warga di laut setiap hari sumat pahing namun sayangnya saat ini hal itu tidak ada lagi karena adanya pabrik yang ada di sana Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!